Kalau aku gak tau, berarti gak penting, oke? Karena ini video aku. Aku yang bilang. Nanti kalian akan bilang, oh ini, gini, 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 Mr. D. Aku tau, aku tau, aku tau. Aku gak peduli. Ini mantan. Apa yang buruk? Apa yang artinya, kalau ada satu kelompok, satu orang dari kelompok itu, dia buruk daripada yang lain. Yang lain saya mau abai. Contoh kalimat. Aku di komunitas Honda, dan kita semua orang yang baik. Sama satu dari kami, dia adalah apel. Dia selalu memulai masalah dengan komunitas Toyota. Ya, gampang artinya. Biasanya, mantau, mantau banget. Ini sering dipakai. Next. Ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok. Seperti, ngomong sama tembok. Ngomong sama batu-batu tembok. Batu what? Ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok. Apa? Oh, ngomong sama tembok. Seperti, ngomong sama tembok. Itu seperti, ngomong sama tembok. Seperti, ngomong sama tembok. Dikacangin. Ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok. Kamu dikacangin sama orang itu. Yee. Ini bagus. Mantau ga? Biasanya, mantau. Tunggu, ngomong sama tembok. tapi tidak sepenuhnya. Selanjutnya. Saya tidak tahu bahwa itu juga. Mengalah adalah mengalahkan waktu. Mengalahkan waktu. Mengalahkan waktu. Mengalahkan waktu. Mengalahkan waktu. Angkat? Ya. Oh, mengalahkan waktu. Ada banyak idiom yang berasal dari olahraga. Sport. Team sports. Kalau kalian belum pernah nonton video aku, kalau bahasa Inggris kita bilang sports. Itu games yang kamu nonton di Olympics. Lari atau jogging malam itu bukan sports. Beat the clock. Kamu harus melakukan sesuatu sebelum deadline. Obviamente kalau, ya kita bilang, basketball. Kamu harus make the shot before the clock runs out. Kamu bisa pakai ini di kantor juga. I beat the clock ya before the deadline. Ah, juga kalau harus kasih report ke guru ya. Tapi kamu nggak ngerjain sampai malam sebelumnya. Oh, I beat the clock. Ngerti? Semoga ngerti. Mantul. Ya, mantul. Selanjutnya. Jatuh ke atas kuping. Jatuh ke atas kuping. Jatuh ke atas kuping di sini. Oh, oh, deaf. Yes. Jatuh ke atas kuping. Jatuh ke atas kuping. Ini bagus. Ini jadul, tapi mungkin sering masih dipakai. Jatuh ke atas kuping. Kamu kasih saran ke orang. Atau banyak orang bisa jadi kamu kasih warning ke masyarakat. Ke satu orang bisa juga. Tapi dia atau mereka nggak peduli tentang saran kamu. Atau warning kamu. Sampai itu yang kamu warning terjadi. It's like, oh my goodness. My advice just fell on deaf ears. Berarti kayak saran dicuekin gitu. Tapi harus dalam konteks yang aku baru pakai ya. Jangan cari versi bahasa Indonesia yang simple. Oh, ya itu pasti berarti ini. Kalian nanti di komen pasti akan bilang, oh itu gini. No, 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 no. Jangan di oversimplifikan. Ini harus gitu. Kamu kasih warning atau saran. Satu orang atau banyak orang. And ini harus warning. Like, ada hal yang parah ya, okay. And it just falls on deaf ears. Mereka nggak, they're not listening to you. Ini nggak bisa dipakai dalam kasus apapun. Harus lebih ke dalam kasus yang aku udah jelasin. Aku rekomen kalian belajar lebih sedih. Lebih dalam tentang idiom ini. Karena aku rekomen harus di-study lebih dalam. Aku kasih nggak terlalu manto lebih ke middle. Okay, but it's pretty good. Next. Rat love? Mouse love? Mouse heart. Rat? Love rat? Really? Oh, huh. Okay, then I have to give it already a low score. Because I was like, huh? Love rat. Ini apa? Ini kayaknya udah old school baba banget. Mantan. I don't even want to find out what it means. I don't want to tell you what it means. Ini nggak bagus. Because I don't know. Kalau I don't know, berarti nggak penting. Okay? Karena ini my video. Aku yang bilang. Nanti kalian akan bilang, Oh, ini, gini, 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 Mr. D. Aku tahu, aku tahu. Aku, I don't care. Ini mantan. Tunggu, aku cari dulu. Someone, usually a man, who has a secret affair while being in a relationship. A man who betrays or is unfaithful to his wife or girlfriend. A man who cheats on his partner. Mantan banget because I don't know this. I never heard this ever. Ya udah, kalau kalian mau pakai, up to you. But I say no. Mantan to this one. Because I don't know it. How can I not know it? I'm a native speaker. Nah, nanti akan ada beberapa account yang komen di video ini di bawah. Oh, ini, gini, 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 gini. And they explain it to such a detailed degree. Tapi I'm telling you, ini gak penting. Trust this person. Because you're watching this person's video. I say what's right on this account. Next. The lights are on, but no one's home. The lights are on, but nobody's home. I think it's like a person who's dumb. Like some bodoh. Yeah, the lights are on, but no one's home. Gak ada otak, gitu. Otak odang, I think you guys say. Bisa, tapi aku kasih medium. Jangan terlalu mantul atau mantan. Ya, artinya bodoh. Kedengar sedikit old school. Tapi jangan lupa. Ini account gue. Ini video gue. So, gue yang bilang. Gue yang kasih tau ke kalian. Ini sepenting apa. Dan menurut gue. Eh, medium. Next. Hurricane and a tea. In a glass and a tea mug. Tornado. Hurricane. Storm. Storm and a tea mug. Mug cup. Storm and a tea cup. Yeah. Karena yang minum teh. Bukan orang Amerika. Tapi orang Inggris. Aku harus kasih mantan. Aku tidak tahu. Aku pikir itu bermaksud orang yang kecil. Tapi mereka menemukan banyak angka. Dan aku pikir. Jadi, udah aku kasih mantan. Karena aku tidak tahu. Oh, oke. Sebenarnya aku suka. Tapi aku harus kasih mantan. Ini artinya. Kayak masalah kecil. Yang sudah dilebaikan. Dibesar-besarkan. Exaggerated, you know. Tapi aku gak bisa pakai. Aku pikir ini kayak jadul. Aku lihat ini judul buku. Lagu juga. Nah, kalau kalian mau pakai. Silakan. Up to you. Kalau ada orang Inggris disini di komen. Yang akan bilang, Oh, ini sedang dipakai. Oke, ya. Well, you make your own video. On my video, I say this is mantan. Kenapa? Karena aku gak ngerti. Dan ini bukan cuma orang native speaker. Tapi ini orang yang punya accountnya. Ya, mantan. Sorry. Aku gak bisa kasih good score. Karena aku minum kopi, bukan teh. Next. Nelfon. Tembak. Call a wall. Phone a wall. Tembak. Shoot. Call a shoot. Call a shot. Call shots. Call the shot. Yes. He calls the shots around here. Ini lebih ke orang. She's the one who calls the shots around here. He's the one who calls the shots around here. Ini artinya orang yang the boss. Kayak aku kasih bonus kalau antara istri sama suami. The one who wears the pants in the relationship. Yang pakai calanan, ya. Itu orang yang calls the shots. They make the important decisions. Ambil keputusan. Dan itu boss. Ini bagus. Dan wear the pants juga bagus. Mantul. Next. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain, silakan tanya di komentar. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification. Biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku. See you next time.